We've fixed the gun, fire when ready. Target, 2 o'clock. Range, 650. Open fire! 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 Enemy armor destroyed. Halo historian. Coba kalian lihat nih di belakang saya. Ini adalah kendaraan anti-tank atau penghancur tank dari Inggris yang kalau sekilas kalian lihat, gak ada yang istimewa. Bentuknya gak jauh beda dengan penghancur tank yang lain. Tapi yang unik dari kendaraan ini bukan bentuknya ya bos, tapi penempatan meriamnya. Loh kok maksudnya apa nih? Gini ya, sisi bagian yang ada meriamnya ini bukan bagian depan, melainkan bagian belakang. Nah yang belakang adalah bagian depan. Jadi kendaraan ini jalannya mundur. Lalu kalau mau bersiap menembak, maka kendaraan ini harus berputar. Yang menjadi pertanyaan adalah, kenapa harus kayak gitu? Fungsinya apa? Terus kalau ketemu musuh adep-adepan gitu, bisa-bisa hancur duluan dong, gak sempat muter. Yang desain mabok atau gimana nih? Oke, gak usah panjang lebar ya. Mari kita bahas. Nama kendaraan ini adalah Archer. Oke, oke. Perlu kalian ketahui dulu ya, bahwa Inggris menciptakan kendaraan ini bukan tanpa alasan. Selama berlangsungnya Perang Dunia Kedua, Jerman terus meningkatkan kemampuan kendaraan lapis baja mereka untuk mengimbangi kekuatan sekutu. Kemudian Inggris juga sadar, bahwa kalau mereka berhasil memukul mundur Jerman hingga ke wilayah mereka, maka Jerman sudah pasti akan melakukan serangan balik dengan cepat, sebelum Inggris memiliki kesempatan untuk menyusun strategi atau bertahan. Apesnya lagi, serangan balik Jerman selalu dibarengi dengan sesuatu yang baru, senjata baru. Pokoknya ada aja yang bikin kaget sekutu. Meskipun pada akhirnya Jerman kalah, tapi intinya Jerman itu gak gampang dipukul mundur kayak di film-film Hollywood. Nah, karena alasan inilah, maka Inggris membutuhkan senjata yang memang direncanakan untuk bertahan di posisi yang sudah direbut. Senjata pendukung yang sanggup menangkal serangan balik, bisa difungsikan sebagai artileri swagerat, bisa digunakan untuk taktik gerilya, dan mampu mengancurkan barisan tank musuh. Oh iya, gak cuman itu aja ya. Inggris butuh satu hal lagi, yaitu senjata yang kalau-kalok serangan balik musuh sangat masif dan sulit dibendung, mereka bisa mundur dengan cepat, tapi tetap bisa memperlambat pergerakan musuh. Dari permintaan inilah, maka pada awal tahun 1943, pabrik Vickers Armstrong diberi wewenang untuk merancang senjata baru ini. Dengan menggunakan sesi tank infantry Valentine yang pendek, penempatan meriam yang mengarah ke belakang, memasang meriam artillery QF-17 Founder atau kaliber 76,2 mm, terciptalah desain menghancur tank terbaru Inggris yang awalnya dinamai sebagai Self-Propoed 17-Pounder Valentine Mark I, sebelum mendapati julukan sebagai Archer. Kendaraan ini dijadwalkan untuk mulai produksi pada pertengahan tahun 1943, dan dipesan kurang lebih sebanyak 800 unit untuk digunakan oleh British Royal Artillery Regiment. Sebelum kita lanjut, yuk mari kita tengok dulu ya, kayak apa sih spesifikasi dari Archer ini? Memiliki bobot kurang lebih seberat 17 ton, kemudian panjangnya 6,68 meter, lebarnya 2,76 meter, dan tinggi 2,25 meter. Ketebalan baja bagian depan dan samping sama rata, hanya 20 mm. Lalu bagian belakang, nggak jauh beda. Baik pelindung mesin maupun pelindung meriam, hanya memiliki ketebalan 20 mm. Nah, senjata yang terpasang, seperti yang udah saya bilang tadi ya, yaitu QF 17 Pounder Gun, kaliber 76,2 mm. Terus, mesin yang digunakan adalah General Motors 671, 6 silinder tenaga diesel, yang memiliki kekuatan sebesar 192 tenaga kuda. Kendaraan ini sanggup bergerak maju secepat 30 hingga 32 km per jam di jalan yang rata, dan sanggup mencapai jarak operasional sejauh 230 km. Tapi, kecepatan mundurnya dapat dikatakan sangat lambat, yaitu hanya sekitar 3-4 km per jam. Memiliki 4 personil, 1 komandan, 1 penembak meriam, 1 pengisi ulang meriam, dan satu lagi adalah pengemudinya. Archer pertama kali diterjunkan di medan pertempuran pada bulan Oktober 1944, lebih tepatnya di front barat setelah pendaratan sekutu di pantai Normandia. Selain di front barat, beberapa Archer juga ada yang dikirim ke Italia untuk ditempatkan di pos pertahanan. Meskipun bentuknya nggak lazim, tapi performa Archer ini di medan pertempuran dapat dikatakan cukup mengesankan. Maksudnya itu, kendaraan ini memiliki gun depression serta gun traverse yang baik. Oke, kemudian kalau soal tingkat akurasi senjata ini dapat dibilang cukup akurat. Maka Archer ini sangat pantas untuk ditempatkan di posisi yang tinggi, terutama area yang berbukit untuk menembak dari jarak jauh. Lalu posturnya, karena tergolong pendek ya, akan sangat menyulitkan pihak musuh untuk melacak keberadaan kendaraan ini. Jika diketahui keberadaannya oleh musuh, maka Archer dapat dengan cepat bergerak mundur dan mencari tempat lain. Kalau bicara soal kelemahan, udah jelas lah. Dari segi ketebalan baja yang cuma 20mm nih, Archer nggak memiliki perlindungan yang baik. Ditembakin sama senapan mesin aja udah bisa ngerusak kendaraan ini. Kemudian, karena penempatan meriamnya berada di belakang, jadi Archer bukanlah kendaraan yang cocok untuk bergerak mencari musuh. Tapi diem di satu posisi, menunggu, dan tembak. Kelemahan lain, bagian atas Archer nggak memiliki atap pelindung bagi para personilnya. Jadi kalau terkena serangan pesawat musuh, pecahan dari ledakan artileri, itu bahaya. Hujan deras juga bahaya loh, air yang genang. Intinya, Archer memang adalah penghancur tank yang sangat bagus untuk ditempatkan di garis belakang sebagai pendukung pergerakan kawan dan sebagai senjata pelengkap di garis pertahanan. Selama ini, Archer telah diproduksi sebanyak 655 unit. Selain dipakai di era Perang Dunia Kedua, Archer juga masih digunakan saat terjadinya krisis Suez pada tahun 1956 oleh pasukan Mesir dan Jordania. Jadi, begitulah sedikit sejarah tentang Archer. Kendaraan penghancur tank yang memiliki desain agak unik karena penempatan meriamnya ada di belakang. Tapi ya, yaudah memang desainnya kayak gitu. Pokoknya, kalau ada yang salah atau ada yang kurang, silakanlah perbaikin aja di kolom komentar, nggak usah ragu-ragu ya. Kita berjumpa lagi di video-video berikutnya. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax